Peristiwa pengeroyokan terjadi di desa Dukuh Seti, kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, pasca pelaksanaan Pilkades. Pelaku pengeroyokan menggunakan batu bata yang tertumpuk di depan rumah untuk menganiaya korban. Kejadian itu berlangsung pada Senin dini hari lalu. Sekelompok orang yang diketahui bernama Taufik, Mating, dan Nurul, yang merupakan warga setempat, ditambah kerimil warga desa Kembang, Dukuh Seti, tiba-tiba mendatangi rumah Danang, warga desa setempat. Siti Latifatun, istri korban Danang mengungkapkan, kedatangan empat orang pelaku itu setelah tiba-tiba. Saat itu dirinya dan suami sedang tidur di kamar, lalu pelaku mendobrak pintu hingga rusak, hingga terjadilah perkelahian. Untuk melindungi diri dan istrinya, pemilik rumah juga melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam. Namun istri korban mengaku tidak tahu permasalahannya, apakah terkait Pilkades atau tidak. Akibat peristiwa itu, pintu rumah miliknya mengalami kerusakan termasuk kacanya pecah. Yang pastinya saya enggak tahu, benar-benar enggak tahu entah ada permasalahan sama suami saya, apa tentang Pilkades sekurang-kurangnya. Tiba-tiba ada empat orang pelaku mendobrak pintu saya, hingga saya terdengar, saya lagi tidur bersama suami di dalam kaget, terus berusaha keluar, berusaha keluar menemui pelaku tersebut, berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi empat pelaku tersebut tetap menyerah. Tidak berselang lama, tidak berselang lama, para pelaku dan korban langsung diamankan oleh jajaran Satres Krim Poles Padi. Forum Pimpinan Daerah Kecamatan Dukus Seti juga telah mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru untuk memulihkan situasi keamanan. Pemudan Daerah Kecamatan Dukus Seti, yang mana pada hari kemarin ada sedikit gesekan antara pemuda, dan mana ini kita pertemukan antara pemuda atau mungkin pihak yang berselisih ini, baik dari penduduk nomor satu, nomor dua. Dan kita bersama ini, kita komitkan bersama, bahwa kedua belah pihak untuk kita berdamai, dua proses Pimpinan Daerah Kecamatan Dukus Seti juga telah berdamai. Saat ini polisi telah mengamankan semua yang terlibat baik pelaku maupun korban. Untuk tetap menjaga terjadinya bentrok susulan, pihak kepolisian masih berjaga dengan menempatkan satu kombi personil Satzabara di desa tersebut.